Di negeri Dalmatia, terdapat banyak kerajaan besar dan kecil. Kerajaan terkuat akan mempunyai hak istimewa untuk memilih istri dari kerajaan yang lainnya. Dan kerajaan-kerajaan kecil harus mematuhinya untuk menghirari pertumbuhan darah. Raja George memiliki empat pangeran tampan. Masing-masing memiliki personanya sendiri, tetapi keperibadian mereka, ya, begitulah. Ketika mereka cukup umur, kontes pemilihan pengantin segera diadakan. Namun sebelum mengikuti kompetisi, semua putri dari kerajaan tersebut harus bersekolah di sekolah pengantin. Ingatlah untuk belajar dengan rajin, Tuan Putri. Yang lain juga begitu. Hahaha, sepertinya kau terlihat ketakutan ya. Jika kau gagal menyelesaikan kursus dalam waktu setinggung, pertunanganmu akan dibatalkan. Pertunangan yang dibatalkan terdengar lebih baik, bukan? Aku akan kembali menjadi putri dari orangtuaku sendiri. Aku tidak perlu mendengarkan orang lain. Apa yang kau pikirkan? Jika pertunanganmu dibatalkan, negaramu akan menghadapi masalah. Apakah aku benar-benar harus menikah dengan pangeran pungsu Oberon? Sejak kecil, Evelina hanya menyukai pertulangan dan menemukan hal-hal baru. Namun yang dibutuhkan Oberon adalah istri yang pandai dalam segala hal. Semua ini sangat membuatku bosan. Ternyata ada juga orang yang bahkan lebih buruk dariku. Jika kau merasa lebih baik, silahkan. Aku tidak ingin menikah. Aku tidak suka percintaan. Kenapa aku harus mempelajari hal-hal ini? Kara terlahir sebagai seorang putri di kerajaan wanita. Memiliki rasa feminisme yang kuat. Namun, dia tetap harus menyerah pada tekanan dari Raja George. Akhirnya, Kara dengan berat hati bergabung dengan sekolah ini. Hal-hal ini sama sekali tidak sulit bagiku. Hanya saja aku tidak suka melakukan sesuatu untuk melayani orang lain. Aku tidak menyangka, Kara menjadi sekuat itu. Saat kelas memasak, Evelyn dan Kara dikejutkan dengan kepandaian Sarah. Peralatan di tangan Sarah tampak ajaib. Dan setiap bidangan yang dibuatnya, sungguh menggoda. Saren, kau sangat rampil. Kenapa kau masih harus datang ke sini untuk belajar? Calon suamiku adalah pangeran tertua kerajaan. Dia sangat tegas. Tidak pernah senang dengan apa yang kulakukan. Aku harus berusaha yang terbaik. Apakah kau sadar seakan-akan kau ini lemah? Semakin kau bertindak seperti ini, mereka akan semakin memperdayaimu. Tidak, aku tidak bisa. Selama keluarga ku bahagia dan tentram, aku akan menerima apapun yang mereka minta. Hari-hari berlalu, dan Evelyn tidak menunjukkan kemajuan. Dia selalu hanya duduk diam, membuat hal-hal aneh. Hadapun di mata pelajaran lainnya, dia tetap saja buruk. Evelyn, calon suamimu sedang berada di sini untuk memeriksa. Mengapa Oberon ada di sini? Apa yang harus kulakukan? Kara, Saren, kalian harus membantuku. Tunjukkan padaku keahlianmu dalam menyulam. Menyulam burung elang ini terlalu mudah bagiku. Apakah kau sudah selesai, Kara? Oh, dia tertidur. Selesai. Ambillah. Silahkan dinilai, Bang Era. Oberon tercengal dengan pekerjaan Evelyn. Hasilnya lebih hidup daripada aslinya. Aku tidak percaya. Ya, coba aku memeriksa kemampuan memasakmu. Kali ini, Oberon duduk dengan penuh perhatian. Tidak mengalihkan pandangan dari Evelyn. Evelyn terus bermain-main dengan keahliannya. Berhenti bermain-main. Lanjutkan membuat hidangan utama. Saren, kita harus berpikir dengan cepat. Serahkan padaku. Apa yang kau lakukan? Aku tidak bisa melihat apa-apa di sini. Ditinggal kekacauan itu, Saren dengan cepat membantu Evelyn. Pangerak, kuenya sudah siap. Oberon menjijipinya. Ekspresinya berubah dari acu menjadi menikmati. Aku tidak menyangka ternyata kau bisa membuat kue selezat ini. Pangerak, kau terlalu berlebihan menyanjungku. Terima kasih semua telah membantuku mengatasi ujian ini. Tidak masalah. Kita semua berada di perahu yang sama. Saren, dulu aku meremehkanmu. Tapi sekarang, aku akan menghormati keputusanmu. Pengorbanan dan kepedulianmu terhadap keluargalah yang membantuku mengatasi tanangan Oberon. Sedangkan untuk Kara, Evelyn pun mendukung keputusannya untuk tidak menikah. Evelyn sering membantu Kara mengatasi pelajaran yang merotot. Berhenti! Berhenti! Keduanya kabur dari kelas untuk menjelajah apa yang mereka sukai. Namun kegembiraan mereka langsung terhenti. Saat mendengar pangeran sulung, calon suami Saren akan datang. Sementara itu, Saren sedang menyiapkan beberapa hidangan dengan penuh semangat. Aku harap pangeran akan menyukainya. Sepertinya ada sesuatu, Saren. Saren, mulai sekarang, kau tidak perlu mengikuti kegiatan di kelas-kelas ini lagi. Itu berarti pangeran menerimaku? Tidak, kau gagal. Aku telah menemukan istri yang memenuhi semua kriteria. Dia anggun, mulia, dan melampauimu dalam segala hal. Dia tidak perlu bersekolah dimanapun. Setelah mendengar ini, Saren benar-benar ingin pingsan. Tolong, beri aku kesempatan. Aku tidak akan mengecewakanmu. Jangan banyak bicara. Keluar kau sekarang. Bagaimana kau bisa memperlakukan teman kami seperti ini? Saren, jangan pernah mengorbankan dirimu untuk seseorang yang tidak layak. Prajurit, tangkap ketiga orang yang telah membuat onan ini. Bagaimana jika suatu saat nanti kita tergantikan juga? Diam. Jangan sampai pangeran sulung mendengarnya. Kita berhak memilih kebahagiaan kita. Tidak seorang pun boleh mendiktainya. Jangan lagi hidup dalam ketakutan dan menerima hal seperti itu ya, teman-teman. Benar. Mari kita tunjukkan bahwa kita tidak lemah dan mudah ditindas. Semuanya, mari kita bersatu. Evelyn, Kara, dan Saren sepertinya mendapatkan kekuatan lebih. Membebaskan diri mereka sendiri. Maafkan kami. Sekarang, kami tidak akan memaksa siapapun untuk mengikuti sekolah pelatihan pengantin ini lagi. Jika kalian tidak mempercayai kami, kami bisa membuat perjanjian. Sekarang kita bebas. Kara kembali ke kerajaannya. Hidup dengan peperdayaan perempuan agar tidak diganggu oleh laki-laki. Saren kembali ke kerajaannya, menemukan cinta sejati dengan seseorang yang tulus mencintainya. Adapun Evelyn, setelah kembali, dia menceritakan seluruh kejadian itu kepada ayahnya, sang raja. Putriku sayang, sekarang kau dapat dengan bebas mengejar apapun yang kau inginkan. Evelyn menghabiskan waktunya untuk menjelajah dan memperoleh banyak pengetahuan tentang ibu pengetahuan untuk membantu banyak orang. Sejak saat itu, sekolah pelatihan pengantin wanita ditutup. Semua kerajaan kembali ke kedamaian yang pernah mereka rasakan. Aku mencintaimu. Tidak! Hah? Joye? Jangan lari! Tunggu aku! Di negeri yang indah dan kaya, putri Joye tampaknya gadis yang paling bahagia. Tapi tidak. Semua orang tahu ayahnya adalah seorang raja dan ibunya seorang pri. Pada suatu kesempatan, mereka saling jatuh cinta. Hal ini membuat ratu galaksi sangat marah. Cinta antara pri dan manusia dilarang. Meski terhalang, cinta mereka tetap tidak berubah. Dan lahirlah seorang putri cantik. Tidak lain adalah Joye. Kalian berdua tidak patuh. Anak ini akan menderita selamanya. Suatu hari, ibu Joye tiba-tiba meninggal dunia. Raja pun patah hati. Namun, ia berusaha memberikan yang terbaik untuk putrinya. Ketika Joye hampir berusia 18 tahun, raja membuat keputusan untuk melangkah lebih jauh. Aku sudah punya ibu. Tak ada lagi ketidakbahagiaan dalam hidupku. Namun, segalanya tidak sesederhana yang dibikirkan Joye. Bibi dirinya, Freya, adalah seorang penyihir jahat. Dia diam-diam mengutuk raja dengan ilmu hitam. Membuat raja tidak mampu memerintah kerajaan. Kesehatannya memburuk. Di hari ulang tahun Joye yang ke-18, dia bersemangat untuk meniup lilin bersama ayahnya. Putri, raja, raja kritis. Ayah, kumohon bangunlah. Ibumu, memintaku untuk memberikan ini padamu saat usiamu 18 tahun. Ini adalah peta ke negeri di atas awan. Tempat kompas ajaib disimpan. Kompas itu akan mengabulkan permintaanmu. Persiaplah untuk rencana selanjutnya. Malam itu, Freya mengirim seorang pembunuh untuk mengejar Joye dengan tujuan melenyapkan sang penerus. Joye dengan cepat menyamar dan melarikan diri dari istana. Joye mengikuti peta. Sebuah perjalanan berbahaya terbentang di depan. Hati-hati. Setelah beberapa saat, Joye merasa kelaparan. Dia tiba-tiba pergi ke sebuah kastil. Aku harus mencari makanan untuk mengisi perutku yang kosong. Setelah membuka pintu, Joye disambut dengan sebuah pesta mewah. Ah, makanannya enak sekali. Seorang pangeran, bukan babi. Tidak, bukan itu. Atau lebih tepatnya, karakter yang aneh. Siapa yang berani mencuri makananku? Dia adalah Keller. Pangeran manja paling terkenal di keraguan. Tidaklah wajar jika tempat itu sangat makmur. Itu semua karena Keller pandai berhemat. Karena sifatnya yang sangat hemat, tidak ada pelayan atau pekerja yang sanggup bekerja lebih dari sehari. Alasan dibalik wajah seperti babi itu bermula dari hal ini. Juga berasal dari sifatnya yang mata keranjang dengan wajah tampan dan kebangsawananya. Namun selamanya, sifat pelitnya akan terlihat dengan sendirinya. Dia tidak pernah menghabiskan satu sen pun untuk gadis manapun. Aku sakit perut. Tunggu aku sebentar. Kau di sini saja. Aku kenyang sekali. Hahaha. Mau? Kutukan itu terjadi ketika Keller secara tidak sengaja mendekati seorang peri. Setelah itu, dia mencuri permata ajaib darinya dan meninggalkannya tanpa perasaan. Kita putus. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Beraninya kau mengejekku? Kau akan memiliki wajah seperti babi seumur hidupmu. Hah? Hah? Aku minta maaf. Kumohon maafkan aku. Terlambat sekarang. Terlambat. Kutukan itu hanya bisa dipatahkan saat seorang gadis rela mengorbankan hal yang paling berharga untukmu. Hahaha. Muntahkan apa yang kau makan atau kau harus bayar. Aku... Aku tidak punya uang. Aku sedang terburu-buru. Aku harus mencari kompas. Jangan pernah memikirkannya. Aku bersumpah, di negeri di atas awan, jika kita berhasil pergi ke sana, aku akan punya cukup uang untuk membayarmu. Kalau begitu, aku akan menemanimu. Tidak, tidak usah. Tak usah menemaniku. Sekarang sudah terbelah dua. Jadi kita harus pergi bersama, sayangku. Negeri harta karun, bukan? Ayo temukanlah, Joy. Lalu aku akan mengambil semuanya. Hahaha. Keller dan Joy memulai perjalanan mereka. Dan gembalangan Joy menimpa Keller. Menyebabkan dia menghadapi kecelakaan terus-menerus. Hmm, baunya enak sekali. Bolehkah aku makan bersamamu? Makan bersamamu? Tolong! Apakah kau baik-baik saja? Gara-gara kau, aku jadi berlasik buruk. Lari! Sungguh luar biasa, Keller kembali mengalami kemalangan. Lebih kuat lagi! Begitu mereka sampai di tempat aman, Joy merawat luka Keller. Kau orang yang pertama yang membantuku. Hah? Ini untukmu. Joy tersibuk, menyadari bahwa Keller terkadang menjadi sangat menawan. Hahaha. Hahaha. Begitu saja, mereka berdua berbincang dengan gembira. Lalu tertidur bersebelahan tanpa menyadarinya. Keesokan paginya, Joy dan Keller melanjutkan perjalanan mereka. Keller mulai berubah sikapnya. Menjadi lebih lembut terhadap Joy. Di puncak tertinggi, yang juga merupakan titik terakhir di peta. Mengapa kita tidak melihat negeri harta karun seperti yang dibilang ayahku? Apakah kau menipuku? Ternyata kau sama seperti gadis lain. Dengan kata-kata itu, awan tiba-tiba terbelah, memperlihatkan kastil megah di langit. Terima kasih, Joy. Tempat harta karun ini akan menjadi milikku. Hahaha. Tidak. Dasar, bodoh! Ayo cepat! Mereka berpacu dengan angin, menembus awan, saling berlomba untuk mencapai kastil terlebih dahulu. Itu semua milikku. Milikku! Kita harus menemukan kompasnya. Ada di sini. Hahaha. Keller ternyata juga menginginkan kompas itu untuk mengembalikan wujud aslinya. Namun, kenangan indah bersama Joy membuatnya ragu. Entah sebagai manusia atau babi, kau selalu baik padaku. Aku tidak membutuhkannya lagi. Hah? 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 Joy? 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 Sekarang tidak ada yang bisa menghentikanku lagi. Hahaha. Lenyaplah selamanya, Freya. Meski mengalami kemalangan, Hah? Meski mengalami kemalangan, Joy rela mengorbankan keinginannya untuk menyelamatkan orang lain. Dan itulah kunci untuk mematahkan kutukan Joy. Hah? Joy, kau benar-benar bodoh. Tidak, tidak usah. Karena aku tidak ingin menyesal. Kyler telah menemukan seseorang yang bersedia berkorban untuknya. Dan itu tidak lain adalah Joy. Hmm? Sungguh tampan sekali. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi kesialan. Mereka akan menikmati kebahagiaan bersama di negeri di atas awan. Berhenti mengomeliku. Kau harus melihat dirimu sendiri. Hm? Huh? Wah! Semuanya dia. Hah? Huh? 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 Yup? Huh? 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 Meskipun kembar, namun kedua bersaudara ini tidak sama. Mulai dari penampilan hingga keperibadian mereka. Melody suka memainkan seruling, sedangkan Harmony lebih suka bermain trompet. Kedua saudara kembar itu seperti air dan api, tidak dapat suaras. Harmony, cepatlah, kita harus mengembalikan bintang ini agar menerangi bimba sakti. Tenang saja, Melody. Kau sangat tidak bertanggung jawab. Kau berani membentakku. Sebuah bintang jatuh ke bumi, menyebabkan kerusakan pada satu wilayah. Dewa bumi mengirimkan kemarahannya pada bimba sakti. Cepat banggil Gemini. Melody dan Harmony tidak menyadari bencana yang mereka timbulkan. Apa yang terjadi? Kenapa tubuh kita menyatu? Aku tidak bisa menerima ini. Ini adalah hukuman untuk kalian untuk perselisihan kalian. Kutukan itu akan hilang saat kalian bisa akur. Tubuh ini sangat tidak nyaman. Cari cara untuk memisahkan tubuh kita sekarang. Mari kita coba gunakan sihir. Bakar! Bakar! Percuma saja. Aku tidak bisa menerima ini. Bima sakti akan segera mengadakan kontes bakat. Pemenangnya akan dikabulkan semua permintaannya. Kita harus menang. Hentikan kebiasaan buru kita dan jadilah versi sempurna diri kita sendiri. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Harmony sering berjalan dalam tidur di tengah malam. Bangun! Melody sering makan sembarangan. Ya ampun! Bodoh sekali! Situasi menjadi semakin tegang. Sehingga dua bersaudara itu membuat perjanjian damai dan menanda tanganinya bersama. Keesokan harinya, Melody dan Harmony saling memberi jalan saat latihan. Ini adalah Adrian, si Virgo. Yang diam-diam disukai Melody. Apakah kau baik-baik saja? Tidak, tidak apa-apa. Jangan lemah. Membantunya akan memperkecil peluang kita untuk menang. Pesaing terberat dalam kontes ini adalah Leo, Regal. Sosoknya dingin dan penuh rencana. Tubuh itu cocok untuk kalian berdua. Melody, Harmony. Jangan repot-repot ikut kontes ini. Atau kalian akan malu. Kau? Selamat tinggal, para pecundang. Hahaha. Melody. Biarkan aku mengantarmu pulang. Tadi Melody terluka membuatnya tidak bisa berjalan. Sehingga memaksa Harmony harus biar. Biarkan aku mengambilkan obat untukmu. Harmony sangat lembut hari ini. Begitulah Harmony merawat Melody dengan baik. Dan gaki Melody pulih dengan cepat. Saudara kemar itu mulai lebih memahami satu sama lain. Tanpa pertengkaran lagi. Selama latihan terakhir mereka sebelum kontes, Melody dan Harmony bekerja sama dengan sangat baik. Hari kontes pun tiba. Wadita Sagittarius tampil dengan terampil dalam memanah. Zodiac Pisces tampil anggun dengan tarian ikan. Kemudian tibalah giliran saudara kembar Gemini. Inilah aksi bencana. Anehnya, musik yang mereka bawakan ternyata lebih indah dari yang diharapkan. Suara seruling dan trompet berpadu dengan indah. Ini bukan lagi sebuah kontes. Melainkan pertunjukan seni profesional. Namun Regal tidak akan membiarkan kemadangan itu berlalu begitu saja. Tiba-tiba suara seruling itu menghilang. Harmony dengan cepat datang menyelamatkan saudara kembarnya. Regal melanjutkan triknya. Namun langsung ketahuan oleh Harmony. Regal bermain kotor! Harmony, kau masih pemarah. Seperti yang sudah-sudah. Pantas saja kau selalu tertinggal dari Melody. Jangan kira kata-katamu bisa memecah belah kami berdua. Gagal dalam rencananya. Regal menunjukkan wujud aslinya. Regal menyerang Melody dan Harmony. Namun mereka dengan terampil menghindari serangan. Kedua bersaudara itu bersama-sama mengalahkan Regal dalam sekejap. Bagus sekali. Selamat. Kalian lulus ujian. Aku meminta Regal untuk berperan sebagai penjahat selama ini. Itu membantu kalian untuk memahami satu sama lain dengan lebih baik. Berkat kekuatanmu, semuanya terselesaikan. Agar lebih dicintai, aku harus belajar kelembutan darimu. Mulai sekarang, mari kita tingkatkan bersama. Saat mereka berbicara, sebuah cahaya memancar. Melody dan Harmony benar-benar mematahkan kutukan itu. Kita berhasil. Aku sudah terbiasa terjebak bersamamu, Melody. Adrian, Melody menyukaimu. Tapi dia tidak mau mengatakannya. Ah, Harmony. Aku... Aku juga menyukaimu, Melody. Oleh karena itu, sifat Harmony yang lugas dan terkadang impulsif kembali menjadi benang penghubung perasaan Melody dan Adrian. Mereka pun bahagia bersama selamanya. Aku sayang kalian semua. Tolong dukung aku, oke? Apakah mereka benar-benar artis berbakat? Namun apakah kenyataan dibaliknya seperti yang terlihat? Tekan tombol subscribe Buah Firitel untuk mengikutinya. Cerita ini terjadi di galaksi yang luas. Habitat mahluk mitos. Di mana hiduplah spesies unicorn ajaib. Lumis melambangkan suku unicorn matahari. Sedangkan Selenia mewakili suku unicorn bulan. Meski berbeda keadaan, keduanya sama-sama menyukai seni. Selenia dan Lumis menemukan rumah kecil di lembah galaksi untuk digunakan sebagai panggung. Itulah satu-satunya tempat yang cocok untuk mereka. Seluruh suku unicorn berkumpul di sini untuk menyaksikan duit serasi kedua gadis tersebut. Tampil di sini benar-benar mengubur bakat kita. Memang, aku tidak mau bernyanyi selamanya di tempat terpencil seperti ini. Aku punya sebuah ide. Selenia dan Lumis memutuskan untuk mencari penyihir galaksi. Murnaga Murnaga, kami ingin menjadi artis terkenal. Terkenal katamu? Dikabulkan. Cermin ini membantumu terhubung dengan orang bahkan saat tidak bersama secara fisik. Syaratnya adalah Apapun yang diraih olehmu, Lumis akan meraih dua kali lipat. Dan sebaliknya. Sepertinya, tidak masalah. Saat kalian bekerja sama, Cermin akan membawa ketenaran. Tapi jika salah satu dari kalian berniat untuk berkhianat, itu akan menjadi senjata pemuhna. Apapun yang terjadi nanti, kita akan selalu bersahabat. Akhirnya, kesepakatan pun tercapai. Keesokan harinya, Selenia dan Lumis tiba di panggung lembah. Namun sayangnya, hujan meteor telah merusaknya. Sepertinya, kita harus membatalkan perunjukannya. Kita masih punya cermin ini. Selenia dan Lumis kembali ke rumah. Meletakkan cermin di tempat terbaik. Ayo kita mulai! Ayo kita mulai! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! ...yang dihadiahkan oleh penggemarnya. Pada penampilan berikutnya, Selenia dan Lumis tampil sangat bersemangat. Namun anehnya, komentar negatif mulai bermuncul. Selenia memainkan instrumen itu dengan sangat buruk. Dia sudah keluar dari permainannya. Lebih baik menonton Lumis saja. Lumis, bolehkah aku mengajakmu bermain-main ke laut? Aku sangat menyukainya. Berubahlah, Selenia. Berpakaianlah yang lebih cantik dari Lumis. Lumis terus membawakan hadiah untuk Selenia, namun ditolak. Apakah dia sudah berubah? Selenia memutuskan menggunakan uang yang diperolehnya untuk membeli gaun merah. Keesokan harinya, kemunculan Selenia membuat semua orang takjub. Selenia menerima banyak hadiah. Tapi Lumis menerima dua kali lipat dari jumlah itu. Selenia, kau tidak boleh mencoba untuk menyaingiku. Tantang dia untuk memakannya. Selenia tidak akan menyukai serangga. Menjijikan. Tantang dia untuk merendam tangannya di dalam air es. Baiklah. Selenia tahu Lumis berasal dari pelayan matahari dan sangat takut dengan dingin. Coba pakai riasan, Selenia. Ini adalah serbuk bunga. Lumis alergis serbuk bunga. Kali ini, aku pasti akan menang. Lumis terus-menerus bersih tak terkenal. Tantang dia akan berkurang menjadi hanya setengah. Tidak. Aishu. Aishu. Tidak. Aishu. 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 Selenia gembira. Tapi saat melihat ke layar, tidak ada seorang pun yang tersisa. Selenia menyadari tidak hanya sudah melewati batas. Dia panik. Berlari dan menemukan Lumis terbalik kelelahan di tanah. Lumis, kau baik-baik saja. Pergilah. Mulai sekarang. Kita bukan lagi sahabat. Lumis tidak bisa tampil di sini lagi. Dia terlihat sangat menjijikan. Tak hanya Lumis, Selenia juga mendapat kritik pedas. Selenia tidak pantas dan layak menjadi seorang artis. Selenia bermain kotor dengan sahabatnya sendiri. Selenia menyadari semua orang telah mengabaikannya. Selenia membabi buta mengajar penonton. Menjadi boneka media sosial. Dia menyadari komentar-komentar itu semua negatif. Mempengaruhi dirinya dan persahabatannya dengan Lumis. Aku akan menghancurkan kedua cermin ini untuk melepaskan diri dari lingkaran ini. Tapi sudah terlambat. Cermin itu telah berubah menjadi iblis. Kau telah menghianati persahabatan. Tidak layak lagi untuk dimaafkan. Selenia menggunakan seluruh kekuatan yang tersisa untuk memacahkan cermin. Ternyata itu adalah rencana penyihir tua untuk mengambil kendali. Selenia dan Lumis bekerjasama untuk mengalahkan Morgana. Lumis, maafkan aku. Aku tidak bisa menempati janji persahabatan kita. Hanya karena aku mengejar komentar dari orang lain. Aku juga sombong selama ini. Akibatnya menjadi seperti ini. Maafkan aku. Mulai sekarang, keduanya akan menggunakan bakat mereka dengan cara yang benar. Sekali lagi, panggung lembah menyala. Dan semua orang menyambut kembalinya dua wanita cabing unikon. Apa yang terjadi jika seorang gadis miskin bersekolah di sekolah mode yang diperuntukkan bagi orang kaya? Tentu saja, hanya ada satu hal. Dengan menyesal, saya menyampaikan bahwa putri Anda Elia harus keluar. Sudah berbulan-bulan Anda tidak membayar uang sekolahnya. Gadis malang kita, Elia, menolak menerima hal itu. Dia diam-diam tidak masuk sekolah untuk bekerja ekstra. Namun, dia tidak tahu ibunya mengambil pekerjaan yang lebih melelahkan untuk menutupi biaya sekolahnya. Elia, kau tidak boleh berhenti sekolah. Bagaimana jika pihak sekolah mengeluarkanku? Kau tidak mengerti, Elia. Jika kau tidak masuk sekolah, tidak akan ada yang mengenalimu. Aku tidak butuh pengakuan mereka. Dengar. Elia, kau bukan pahlawan Wow Fairy Tales. Ibu yang tidak mengerti. Elia tiba-tiba menyesal telah marah pada ibunya. Namun, dia ragu-ragu dan tidak tahu bagaimana cara meminta maaf. Ibu Elia pun tidak marah padanya. Dan putrinya itu dengan cepat berdamai. Elia memiliki masa kecil yang bahagia, hidup di keluarga kaya. Namun, ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia lebih awal. Menyebabkan hilangnya kehidupan mewah mereka. Namun, meski miskin, Elia, ibu dan kedua saudaranya tetap hidup bahagia. Elia ahli dalam menjahit. Dia ingin menjadi perancang busana. Menciptakan pakaian yang membuat orang tersenyum. Hidup terkadang keras. Ketika masuk akademi fashion, Elia segeris miskin dipandang remeh oleh semua orang. Oh, lihat gaunya yang buruk rupa. Mengapa tidak menggunakan uang untuk membeli pakaian lain? Sungguh merusak pemandangan. Oh, terima kasih Sandra. Sudah menjadi calenganku. Sampai jumpa. Tunggu. Coba tebak apa ini? Itu adalah tiket. Untuk mengikuti kompetisi desain fashion terbesar tahun ini di sekolah. Hanya siswa yang layak yang mendapat kesempatan untuk mengikuti kompetisi ini. Sementara gadis kaya raya, Sandra, dengan cepat lolos ke kompetisi tersebut. Tidak ada keajaiban yang terjadi pada Elia, meski dia sangat menantikannya. Kecewa, Elia terbiasa dengan kenyataan bahwa sekeras apapun dia berusaha, hidup tidak membawa hal baik baginya. Menurutku, kau pantas menerima ini? Jangan khawatir, aku menemukan tiket ini saat bekerja. Ini adalah kesempatanmu untuk membuktikan diri. Elia pun mengikuti kompetisi fashion seperti Sandra. Sandra menghabiskan banyak uang untuk membeli bahan-bahan paling mahal. Menciptakan gaun kelas atas yang sangat dipuji oleh para juri. Kecuali kepala sekolah yang juga merupakan ibu Sandra. Menurutnya, bahan-bahan tersebut digunakan secara boros. Berbeda dengan Sandra, gaun Elia terbuat dari bahan sisa. Meski menawan, namun juri merasa gaun itu kurang memenuhi kriteria desain elegan. Aku yakin, gaun Elia memiliki teknik jahitan dan desain yang sangat bagus. Paling bagus di antara kontestan hari ini. Berkat dukungan kepala sekolah, Elia melaju ke babak selanjutnya. Namun, hal ini menyakiti perasaan Sandra. Menjelang babak kedua, rasa percaya diri Elia Anjlok. Dia tidak tahu bagaimana cara membuat para juri terkesan. Elia, jadilah dirimu sendiri. Terima kasih, ibu. Didorong oleh ibunya, Elia segera menyelesaikan gaunnya. Di babak kedua, Sandra tampil sangat percaya diri. Dia punya rencana mengejutkan. Sandra memilih tema pemberontakan mata uang. Dia berubah menjadi iblis emas, memikat penonton. Belum pernah ada orang yang berani berekspresi seberani Sandra. Hal ini membuat semua orang terkesan, kecuali ibu Sandra. Tidak ada yang bisa menandingi Sandra, kecuali Elia. Ironisnya, Elia memilih tema yang bertolak belakang. Dia menjadi malaikat perak murni, tenang dan polos. Persaingan kian ketat. Tidak ada yang tahu siapakah yang akan menang, Sandra atau Elia. Kau terlihat seperti anak orang kaya hari ini, gaun perak. Sandra, kau telah menghabiskan begitu banyak uang untuk wajahmu. Kedua kontestan tampil luar biasa hari ini. Dan pemenangnya adalah Elia. Gaunnya sangat seimbang. Lebih baik daripada gaun Sandra. Aku keberatan. Elia tidak pantas berada di sini. Dia menggunakan tiket emas orang lain. Benarkah itu? Iya, tiket itu bukan milikku. Aku benar-benar menyesal. Akibat menggunakan tiket orang lain, Elia pun didiskualifikasi. Karena patah hati, dia lari dari panggung. Kebelukan ibunya dan pergi. Di sisi lain, ibu Sandra tidak senang dengan tindakan putrinya. Aku pasti akan memenangkan kompetisi ini. Hentikan. Kau lebih kaya. Kau punya kehidupan yang lebih mudah dibandingkan orang lain. Tapi aku juga berusaha. Sandra, kau kurang berempati terhadap orang lain. Bagaimana denganku? Apakah ibu berempati denganku? Marah, Sandra melompat keluar dari kereta dan pergi. Kemarah hanya mengaburkan akal sehatnya. Di sebuah gang gelap dengan para preman. Bagi mereka, Sandra adalah mangsa empuk. Ini uangnya. Pergilah. Hei, dia punya uang. Saatnya kita menculik dan minta tebusan. Jangan. Pergi, pergi. Tolong aku. Hanya. Sandra, lari. Meski kehilangan uang, Sandra tidak menyangka Elia akan menjadi penyelamatnya. Dia tidak hanya terguncang karena perampokan itu, namun juga tidak terbiasa dengan kehangatan rumah sederhana Elia. Orang-orang di sini peduli satu sama lain, tidak seperti di rumah Sandra. Setelah diselidiki, kepala sekolah mengetahui bahwa tiket Elia adalah tiket yang dibuang. Dia lalu mengembalikan hak Elia untuk berkompetisi. Pada malam terakhir, gaun-gaun itu disembunyikan di balik selimut. Karena kurangnya waktu persiapan, Elia belum menyelesaikan gaun terakhirnya. Sandra menawarkan bantuan, namun Elia menolak. Terima kasih, Sandra. Tapi aku ingin menang melalui usahaku sendiri. Elia, ibu sudah mencarinya untukmu. Gaun ini milikku dan ayahmu. Gaun ini tidak ada nilainya. Tidak, hanya ini yang kubutuhkan. Ini adalah gaun yang kurancang. Gaun ini, ku persembahkan untuk keluarga ku. Selama aku bertahan, aku yakin usahaku akan dihargai. Kau luar biasa, Elia. Tapi sekarang, giliranmu. Semua orang terdiam, terkagum-kagum melihat kecantikan yang melampaui segalanya. Dalam balutan gaun Sandra, kombinasi harmonis dari bahan termurah, namun dengan bahasa desain yang indah, meningkatkan keangunan produk akhir. Gaun ini, aku ingin semua orang memakainya. Baik yang kaya atau yang miskin. Asal semua orang bahagia. Elia, aku persembahkan gaun ini untukmu. Kompetisi pun berakhir. Pada akhirnya, Sandra keluar sebagai pemenang. Meski demikian, Elia menerima hasil ini. Dia diam-diam meninggalkan panggung, menunggu nasibnya. Dia harus berhenti sekolah. Masalah biaya sekolah sudah teratas, Elia. Bagaimana mungkin? Karena aku membayar seluruh uang sekolah untukmu. Sandra. Bukannya aku meremehkan kemiskinan atau ketidakmampuanmu membayar uang sekolah. Aku hanya... Membeli desain gaunmu. Desainmu sangat cantik. Jangan main-main dengan uangku. Dan akhirnya, semua orang pun senang. Jangan main-main dengan uang-main 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 dengan